Intro Coach Ustan Nawawi Full Senyum Sekarang sudah gak sendirian Ada sosok yang akan menemaninya Siapakah dia? Tonton berita ini sampai habis ya rek Berikut update Persebaya Surabaya hari ini usai ditinggal Aji Santoso Manajemen Persebaya Surabaya memutuskan istirahatkan Aji Santoso Usai Bajul Ijo tak kunjung menang dalam 5 laga beruntun di Liga 1 Istirahatkan Aji Santoso, manajemen Persebaya Surabaya Dapuk Ustan Nawawi Jadi pelatih sementara Bajul Ijo Hasilnya Ustan Nawawi langsung antar Persebaya Surabaya Akhiri puasa kemenangan di Liga 1 Dengan permalukan Bayangkara Football Club Kini usai ditinggal Aji Santoso Manajemen Persebaya Surabaya Guide Sosok baru yang akan temani Ustan Nawawi Di tim kepelatihan Bajul Ijo di Liga 1 Adalah Rochmat Setiawan yang kini masuk Persebaya Surabaya di Liga 1 Nama Rochmat Setiawan diketahui merupakan Kepala Departemen Analisa Persebaya Surabaya Yang akan temani Ustan Nawawi Tanganiso Yamamoto di Liga 1 Di Persebaya Surabaya Rochmat Setiawan akan menyuplai data dan analisa Yang dibutuhkan tim pelatih untuk menyiapkan tim Supaya memiliki performa lebih baik mengarungi Liga 1 2023 per 2024 Walau baru diperkenalkan Kepublik Rochmat Setiawan Sudah bekerja saat Persebaya Surabaya lawan Bayangkara Football Club di Liga 1 Saat itu Persebaya Surabaya permalukan Bayangkara Football Club di Liga 1 Dengan skor 2-1 padahal sebenarnya Persebaya Surabaya sempat tertinggal lebih dulu dari Bayangkara Football Club Namun gol Bruno Moreira dan So Yamamoto antar Persebaya Surabaya menang atas Bayangkara Football Club di Liga 1 Lantas siapa sebenarnya Rochmat Setiawan yang kini didapuk jadi Kepala Departemen Analisa Persebaya Surabaya? Departemen Analisa sebenarnya sudah pernah terbentuk tapi karena Covid-19 dihentikan Kini demi merealisasikan target juara kita jalankan dan sempurnakan lagi Kata Yahya melansir situs Persebaya Surabaya pada Kamis 10 Agustus 2023 pagi Semoga bisa membantu permainan Persebaya lebih baik lagi Insya Allah sambungnya Diketahui Rochmat bukan nama baru di Persebaya Sebelumnya ia berperan ketika Persebaya menjadi juara Elite Pro Academy dalam kurung EPA U-Strip 20 pada 2019 Ketika itu Persebaya U-Strip 20 dilatih oleh Uston Nawawi yang kini menjadi pelatih kepala sementara Manager Persebaya U-Strip 20 kala itu juga Yahya Al-Katiri yang kini jadi manager tim senior Sebelum bersama Persebaya Rochmat pernah menjadi performance NLS Timnas U-Strip 19 dan U-Strip 23 pada 2018 Dengan manajemen mendatangkan Departemen Alisa Iki Performa pemain Persebaya Iso meningkat Main Iso enak Ngeilan Ciri khas Roboyo N Ben Iso dadi juara Liga Musim Iki Salam Satu Nyali Wani'i Terima kasih telah menonton!